Satu hari selesai melaksanakan sholat idul fitri. Para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai tiga kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat ini, kok baginda Rasul gak ada yang berdoa, gak ada angin, gak ada hujan, amin sampai tiga kali. Lalu mereka bertanya, ya Rasul, apa gerangan, kok amin sampai tiga kali, kenapa? Kamu gak tahu. Gak tahu, ya Rasul. Tadi selesai sholat, turun malaikat Jibril kepada saya. Lalu beliau bilang, ya Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah. Mau kau mengaminkan, silahkan Jibril. Berdoa lah malaikat Jibril, Rasulullah mengaminkan. Logikanya, kalau sudah malaikat Jibril lah yang berdoa. Lalu Rasulullah yang mengaminkan, apa iya doa itu meleset? Apa isi doanya? Tiga macam permohonan. Maka Rasul tiga kali mengucapkan amin. Yang pertama, doa malaikat Jibril, ya Allah, pada hari ini, satu shawal ketika doanya itu, Saya bermohon kepadamu, Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Belum tentu setiap kita orang tua, kan? Tapi pasti setiap kita adalah anak. Ini barangkali tradisi yang merangsang kita mudik lebaran sungkem sama ibu bapak. Bapak yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, mencari nafkah untuk membesarkan kita. Ibu yang melahirkan kita dalam pilihan antara hidup dan mati. Sakit, pedih, bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah. Dilahirkan niat kita. Setelah sedikit jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang bilang, Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Maka setelah selesai dari sholat id, Hal pertama yang harus kita lakukan siatur rahmi, Minta ridoknya, minta maafnya, Tidak lain adalah ibu dan bapak kita. Biarlah anak itu berkedudukan tinggi, berharta banyak, berpengetahuan luas, Dan sudah durharka kepada ibu bapak, Kurang ajar kepada ibu bapak, Didoakan oleh malaikat Jibril, Diaminkan pula oleh Rasul, Agar puasa dan ibadahnya, Jangan diterima oleh Allah SWT. Tidak ada bahagia yang bisa ditegakkan tanpa restu ibu bapak. Dan kehancuran, kebinasaan, kerusakan, Akan mudah terjadi dengan menurhakai ibu dan bapak. Yang kedua, Doa malaikat Jibril, Ya Allah hari ini satu sawal, Saya mohon kepadamu, Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durharka kepada suaminya. Perempuan mungkin bertanya, Pak, kalau suami yang durharka sama istrinya bagaimana? Masalahnya bukan kedurhakaan tadi. Masalahnya adalah, Seorang istri itu, seorang suami itu pemimpin. Nah, istri itu suargo manut, nerokokatut. Pemimpinlah yang di akhirat nanti, Akan dimintakan tanggung jawab tentang rumah tangganya. Bukan istri, tapi suami. Istri dituntut wajib ta'at. Seorang istri yang durharka kepada suaminya, Bagaimanapun keadaan suaminya, Kecuali kalau untuk mendurharkai Allah itu saja yang tidak wajib ta'at. Tapi di luar itu, Kewajiban ta'at itu berjalan. Maka istri selesai turun sholat eid, Bersimpulah minta maaf dan minta ridho kepada suaminya. Bahwa dalam berumah tangga, Kita memang sering punya kehilapan, kekurangan, Masing-masinglah kita. Tapi itulah rumah tangga. Dan disitulah Quran berpesan, Suami istri ibarat pakaian. Suami istri ibarat pakaian. Kalau pakaian, Pertama dia harus jadi kebanggaan. Saya bangga pakai peci, Saya bangga pakai batik. Suami adalah kebanggaan istrinya. Istri adalah kebanggaan suaminya. Betapapun suami ibu, Dialah Arjunamu. Betapapun istri kita, Dialah Serikandi kita. Dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua, Pakaian itu kan harus saling menutup aurat. Fungsi utama pakaian itu menutup aurat. Kalau suami istri ibarat pakaian, Harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Tidak cuma istri, Suami juga punya hilaf dan salah. Yang terbaik, yang lebih dahulu, Meminta maaf. Dan memberi maaf. Yang ketiga, pemirsa. Ya Allah, hari ini satu sawal, Saya mohon kepadamu, Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim, Yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf, Lebih mulia daripada meminta maaf. Namun kalau dua orang muslim bertemu, Yang terbaik, yang lebih dahulu memberi salam. Yang terbaik, yang lebih dahulu memberi maaf. Dan begitu seterusnya. Dengan ibadah ramadhan, Kita berharap baik hubungan kita dengan Allah. Dengan idul fitri, Kita melakukan silatur rahmi. Saling bermaaf-maafan, Saling berhalal bihalal. Ini bahasa Arab yang di Arab sendiri, Tidak kepake, Halalun bihalalit. Tidak ada orang Arab punya tradisi itu. Itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Halal dengan halal. Maksudnya apa? Kemarin kau saya tempeleng, Itu haram, Tolong dihalalkan. Tolong dimaafkan. Saling maaf, Memaafkan. Apa yang target kita dari sini? Memperbaiki. Hadluminallah sudah. Dengan ibadah ramadhan, Dan akan kita tumbuh kembangkan terus. Dengan silatur rahmi, Kita berharap memperbaiki Hubungan antar sesama manusia. Sengaja atau tidak, Terpaksa atau terbiasa, Kecil atau besar, Setiap kita mesti mempunyai kesalahan. Jika tidak kepada Allah, Pasti kepada sesama manusia. Orang-orang sufi mengajarkan, Tidak ada dosa kecil, Kalau ditumpuk terus-menerus. Tidak ada dosa besar, Kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Sebesar apapun dosa itu, Tiap hari kita gempur dengan istighfar, Luluh juga dia. Sekecil apapun dosa itu, Kalau kita tumpuk tiap hari, Menggunung juga lama-lama. Inilah saatnya, Kita saling memaafkan, Di antara sesama kita. Agar baik hubungan kita dengan Allah, Dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ibadah kita tidak rusak, Dan kita pun tidak akan termasuk orang yang bangkrut, Di akhirat kelam. Karena apa? Kita pandai menjaga dua silaturahmi ini. Hablum minallah, Dan hablum minannas. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kita, Mencari nilai tambah. Bersilaturahmi lah kau, Kepada orang yang marah denganmu sekalipun, Orang marah dengan kita, Kita datang melaksanakan silaturahmi, Itulah nilai tambah. Kalau baik kepada orang yang memang baik, Kan derahun sahaja. Memang harusnya begitu. Silaturahmi lah kau, Kepada orang yang marah denganmu. Wa'a'ti man haramak. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Dia pelit sama kita. Kita datang ke rumahnya silaturahmi, Bawa kuwe, Bawa buah. Itu nilai tambah. Wa'fu'amman zolamat. Maafkan orang yang berlaku zolim, Terhadap dirimu. Memaafkan saya katakan tadi, Lebih berat daripada meminta maaf. Karena memberi maaf dalam posisi di atas. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf.